Guna mengantisipasi inflasi di Papua akibat harga cabai, maka Gubernur Papua Lukas NMB mencanangkan gerakan tanam cabai di pekarangan rumah bagi aparatur sipil negara. Gerakan tanam cabai ini merupakan upaya pemerintah untuk mengontrol tingginya harga cabai di Papua, lebih khusus kenaikan tersebut menjelang perayaan hari-hari besar keagamaan. Menurut Gubernur Papua Lukas NMB, jika aparatur sipil negara memiliki tanaman cabai di rumah, maka sudah dipastikan inflasi di Papua tidak akan pernah terjadi. Sementara itu Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Koordinasi Penyuluhan Papua, Robert E. Di Purwoko mengatakan, berdasarkan arahan dari Menteri Pertanian, maka kenaikan harga cabai bisa diatasi dengan tanaman cabai di pot-pot maupun di pekarangan rumah. Menteri Pertanian tanggal 4 sampai 5 Januari di Jakarta, di mana bahwa Menteri Pertanian menyampaikan bahwa dengan jadinya inflasi yang disebabkan oleh harga cabai yang cukup tinggi, maka beliau menyampaikan bahwa sebaik hal itu bisa diatasi dengan memanfaatkan pekarangan atau rumah tangga masing-masing, karena apabila itu bisa dilakukan gerakan tanam cabai. Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Koordinasi Penyuluhan Papua, Robert E. Di Purwoko menambahkan, pihaknya melibatkan tim penggerak PKK provinsi untuk memantau dan mengawal proses penanaman cabai di tingkat keluarga. Tim Liputan, tvpapua.com